Di video kali ini kita bakal ngomongin soal apa sih perbedaannya Adobe Lightroom CC dengan Adobe Lightroom Classic. Sama-sama Lightroom, tapi apa sih bedanya dan mana yang cocok buat kalian? Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid, dan di video kali ini, seperti yang udah gue mention di awal tadi, kita akan ngomongin soal apa sih perbedaannya Adobe Lightroom Classic dan juga Adobe Lightroom CC. Gak hanya perbedaannya aja nih yang bakal kita bahas, tapi juga kita akan mengulik apa sih plus minus dari masing-masing Adobe Lightroom, dan juga Adobe Lightroom mana yang lebih cocok buat kalian. So, langsung aja kita bahas perbedaan yang pertama. Kalau teman-teman pernah atau biasanya mungkin menggunakan Adobe Lightroom Classic, biasanya sebelum kalian edit fotonya, kalian pasti akan pindahin dulu file-filenya ke komputer, ke PC, atau bisa juga edit dari hard drive. Kalau Lightroom CC ini agak berbeda nih, cara penyimpanan filenya, karena sistemnya menggunakan cloud storage. Artinya, foto-foto kalian akan di-upload ke cloud. Cloud ini maksud di sini bukan awan ya guys, itu sistem penyimpanan file secara online. Dan karena di-upload, jadi kalian bisa ngerjain editan fotonya dari berbagai device, yang penting tersambung ke koneksi internet aja. Bisa kalian kerjainnya dari laptop, terus kalau misalnya lagi nggak sempat, kalian bisa lanjutin di iPad, nanti sambil dibawa kemana, atau misalkan kerjain dari handphone. Jadi, kalian bisa ngerjain di berbagai device karena menggunakan sistem online. Tinggal download aplikasi Lightroom CC aja, kalian udah langsung bisa lanjutin kerjaan kalian di manapun kalian berada dan dengan device manapun. Kalau perlu di-upload dulu berarti lama banget dong, karena kan harus di-upload dulu, apalagi kalau format fotonya semuanya dalam bentuk raw. Well, jawabannya adalah nggak. Karena kalian bisa sambil upload, sambil lanjutin kerjaan editnya. Cuma bedanya adalah, kalian nggak bisa kerjain di device lain karena belum di-upload. Tapi kalau udah selesai uploadnya, kalian bisa lanjutin mau dari laptop, pindah ke iPad, pindah ke HP, itu bisa. Meskipun sama-sama Adobe Lightroom, tapi menurut gue tampilan interface-nya beda banget antara yang CC dengan yang klasik. Di Lightroom CC tampilan interface-nya tuh modern, terus simple, tapi kalau misalkan di klasik tuh masih kelihatan banget lah itu tampilan interface software yang lama. Menurut gue tampilan di Adobe Lightroom CC tuh jauh lebih mudah dimengerti bahkan untuk orang yang baru belajar sekalipun. Karena udah ada kategori-kategorinya sendiri untuk setiap editan. Misalkan mau edit brightness, kita bisa pilih yang di kategori light. Atau mau atur saturation, kita bisa ke bagian color. Tampilannya menurut gue udah jauh lebih mudah dimengerti dibandingkan yang klasik. Kalau di Lightroom Classic, menurut gue tampilannya lebih rumit. Cuman karena memang udah terbiasa aja, udah sering pake, jadinya udah gak mempermasalahkan lagi soal tampilannya. Misalnya aja kayak bagian yang ini nih. Bagian map, book, slideshow, print, web. Kalian pernah pake salah satu dari tab ini kah? Karena gue jujur aja gak pernah ngotak-ngotik bagian ini. Paling mentok-mentok di bagian develop. Yang kayak gini nih, yang menurut gue ada membingungkan terutama buat mereka yang baru pertama kali pake Adobe Lightroom Classic. Mungkin lightnya kayak kok banyak banget ya, rame banget tampilannya. Jadinya lebih membingungkan dibandingkan yang CC yang jauh lebih simpel. Kalau secara fitur sih bisa dibilang hampir sama aja ya. Paling beda penempatan posisinya aja antara yang di Lightroom Classic dan juga Lightroom CC. Tapi ada salah satu bagian yang menurut gue cukup mencolok sih perbedaannya. Yaitu di bagian export. Di Lightroom CC fitur exportnya tuh simple banget. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang small itu untuk kualitas 90% atau yang large untuk kualitas 100%. Udah gak ada pilihan apa-apa lagi. Kalau di Lightroom Classic lebih banyak setting yang bisa kita atur sendiri. Kayak misalkan resolusi berapa pixel per inch, penempatan folder, bahkan kualitasnya bisa kita pilih sendiri tinggal geser. Kita juga bisa batasin ukuran filenya sesuai dengan ukuran yang kita mau. Soal export fotonya menurut gue lebih detail kalian bisa atur di Lightroom Classic dibandingkan Lightroom CC. Selama gue pake Lightroom CC gue juga notice satu hal yaitu lebih cepet. Nah lebih cepet yang gue maksud disini adalah lebih cepet waktu kalian misalkan mau geser-geser settingan di Lightroomnya. Kalian mau atur-atur terus juga termasuk waktu lagi exportnya juga lebih cepet dibandingkan Lightroom yang Classic. Kemarin gue sempet catat waktu gue ada proyek juga gue kerjain totalnya 152 foto. Gue export semuanya dalam format RAW dan gue exportnya dengan kualitas 100%. Itu cuma makan waktu 10 menit di Lightroom CC. Makanya menurut gue Lightroom CC ini jauh lebih lancar waktu dipakainya lebih gak ada lemot-lemotnya. Kalau misalkan di Lightroom Classic dulu tuh sering banget waktu exportnya tuh gak sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi misalkan ditulisnya 30 menit lagi selesai tapi ternyata kenyataannya lebih dari itu. Gak akurat. Tapi kalau misalkan yang di Lightroom CC ini jauh lebih cepet gak ditulis sih berapa menitnya tapi progresnya jalan terus. Selain itu termasuk juga waktu lagi copy paste presetnya dari satu foto ke foto lain. Terus pake fitur brush ataupun fitur lainnya menurut gue lebih lancar dan lebih stabil di Lightroom CC. Jadi pilih yang mana nih? Karena dua-duanya punya plus minusnya masing-masing. Oke, gue coba kasih pertimbangan terbesar menurut gue yang mungkin bisa kalian pikirkan lebih lanjut lagi. Adobe Lightroom CC memang keren banget ya. Bisa terintegrasi dengan berbagai device, bisa kerjain dari device manapun. Tapi menurut gue karena dia menggunakan sistem cloud storage, ada batasnya. Karena ada kapasitas buat penyimpanan secara online-nya. Dan itu juga tergantung kalian pilih subscription-nya yang mana. Ada yang Adobe Lightroom CC doang tapi dapet cloud storage-nya 1TB. Dan juga ada yang paketnya dapet Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Lightroom CC. Tapi cloud storage-nya cuma 20GB. Kalau kalian tipikal yang biasa sekali ngedit jumlahnya banyak. Misalkan untuk pre-wedding atau misalnya foto wedding yang sekali foto bisa ratusan sampai ribuan. Well, gue sangat rekomen kalian menggunakan Lightroom Classic. Karena kalau mau tunggu di-upload akan makan waktu yang sangat lama. Dan juga selama kalian uploadnya belum selesai ya nggak bisa dikerjain di device lain. Ujung-ujungnya di device itu doang. Kalau cuma pakai satu device ya sama aja dengan Lightroom Classic, nggak ada bedanya. Atau kalau misalkan kalian udah tahu nih dari awal gue cuma mau ngedit foto di laptop atau di device lain. Well, ya kami nggak akan perlu fitur cloud storage itu sih. Dan ujung-ujungnya gue akan lebih rekomen kalian menggunakan Lightroom Classic. Cuma gue sendiri pun pribadi mulai beralih ke Lightroom CC karena memang lebih cepat, lebih lancar ngerjain editan dan akhirnya kerjaan gue juga lebih cepat selesai. Kalau soal upload sih gue nggak gitu pakai fitur itu karena ujung-ujungnya gue akan ekspor manual dari laptop dan gue nggak kerjain di device lain. Jadinya fitur cloud storage itu nggak gitu berguna sih. Asalkan selama menurut gue file-nya cukup bisa muat 20GB, ya yaudah. Nah, gue sendiri juga nggak pakai fitur cloud storage-nya itu sih soalnya memang lama kalau mau upload dulu. Jadinya gue biasanya kerjain aja, terus gue ekspor dari laptop. Dan ya, sebenarnya penggunanya kayak Lightroom CC cuma lebih lancar aja sih. Makanya gue lebih pilih Lightroom CC. Gue juga biasanya tipikal orang yang ngedit foto itu di laptop, jadi nggak ngedit di device lain. Akhirnya fitur cloud storage-nya menurut gue nggak gitu kepake sih kalau di gue. Dan tampilan di Lightroom CC menurut gue jauh lebih enak untuk dilihat dibandingkan Lightroom Classic. Oke, that's it guys. Semoga lewat video ini bisa menjawab pertanyaan kalian seputar Lightroom Classic dan juga Lightroom CC. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like video ini sebagai bentuk support kalian. Atau bisa juga dengan nyalakan lonceng notifikasi yang di bawah supaya kalian nggak ketinggalan di video-video yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax